Al-Fatihah Ashabul Furud Namun pada kesempatan kali ini Yang akan kita bahas Adalah bagian-bagian Suaminya Mayit dan bagian-bagian Ayahnya Mayit Bagian-bagian suaminya Mayit Terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12 Bagian-bagian ayah Ayahnya Mayit Maksudnya itu terdapat dalam An-Nisa ayat 11 Ma'asirul Muslimin arsyadakumullah Untuk mempermudahkan Kita memahami bagian-bagiannya Langsung kita berikan Beberapa contoh saja Yang pertama Suami Suami disini maksudnya Suaminya Mayit Itu dapatnya setengah Dan seperempat Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 12 Suami itu dapat setengah Jika Mayitnya Tidak punya keturunan Tapi kalau Mayitnya Punya keturunan Dia dapatnya Seperempat Di suaminya Mayit Dapat setengah Jika tidak punya keturunan Tapi jika punya keturunan Dapatnya seperempat Sebagai contoh Misalkan Contohnya Pak Ali Menikah sama Ibu Hamdani Nah Kemudian Ibu Hamdani ini Memiliki adik Laki-laki Satu Misalkan namanya Usman Terus Hamdani ya Perempuan ini Istrinya Pak Ali Meninggal dunia Maka Kita lihat Apakah ini Punya keturunan Kalau tidak Punya keturunan Maka Pak Ali Dapatnya Setengah Karena Tidak punya keturunan Kemudian Adiknya Mayit Adik laki-laki Berarti Sudara kandung Laki-laki Itu dapatnya Sisa Berarti Kalau sisa Ya setengahnya lagi Sisa Setengah Misalkan Nanti Pak Hamdani ini Memiliki harta Misalkan Empat hektar Empat hektar Kebun Maka Nanti Pak Ali Berarti Suami Suaminya Mayit Kemudian Saudara Laki-laki Sekandung Suaminya Mayit Dan Saudara Laki-laki Sekandung Harta Empat hektar Pak Suami Tidak ada Kata-kata Anak Atau Tidak meninggalkan Keturunan Maka dapatnya Setengah Ini sisanya Kemudian Kalau dibuat Asal masalahnya Dari setengah Menjadi dua Maka disini Satu Berarti disini Satu Dua Bagi dua Kali satu Satu Sisanya Satu Jadi Bagiannya Satu Satu Atau Kalau empat hektar Berarti Sati Kali dua Satu Kali dua Berarti Setengah Setengah Berarti Untuk Pak Ali Dua hektar Sisanya Untuk Usman Itu Bagian Suaminya Mayit Atau Contoh Yang lainnya Misalkan Yang dapat Setengah Yang dapat Seper empat Atau Setengah Menikahnya Misalkan Pak Umar Menikahi Seorang Janda Pak Umar Menikahi Seorang Janda Yang belum Punya Keturunan Pak Umar Menikahi Janda Khotijah Ini janda Berarti sudah pernah nikah Nah sementara Bu Khotijah tadi disini Punya adik Laki-laki Namanya Usman Kemudian dia Meninggal dunia Ini janda Berarti Umar Menikahi Janda Tapi belum punya Keturunan Maka Umar Dapatnya Setengah Karena gak ada Keturunan Kemudian Setengahnya Kemana Sisanya Kemana Kasihkan Usman Adiknya Mayut Yang laki-laki Kalau nanti Sama Kalau hartanya Misalkan Lapan juta Berarti Umar Dapat Empat juta Yang empat Jutanya Kasihkan Usman Sebagai Asobah Atau Sisanya Itu yang Dapat Bagian Setengah Sekarang Bagaimana Kalau suami Dapat Seper Empat Berarti Tinggal Ditambahi Disini Tambahi Disini Misalkan Seperti ini Sama Seperti yang Tadi Sama Cuma Disini Ditambahi Ada Keturunan Misalkan Umar Dan Seorang Janda Atau Umar Menikah Dengan Bu Kotijah Memiliki Anak Namanya Abu Bakar Misalkan Misalkan Namanya Abu Bakar Maka Otomatis Pak Umar Ini Karena Punya Keturunan Maka Dia Dapatnya Sepertempat Kemudian Ini Anaknya Mayit Dapatnya Sisa Sementara Adiknya Mayit Tidak Dapat Warisan Karena Anak Dan Adik Dan Sudaranya Mayit Itu Dekat Anak Maka Sudara Ini Terhalangi Dengan Adanya Anak Laki Laki Umar Menikah Dengan Bu Kotijah Punya Anak Laki Laki Satu Namanya Abu Bakar Kemudian Bu Kotijah Ini Punya Adik Laki Laki Satu Namanya Usman Berarti Kalau Begini Mayit Meninggalkan Anak Laki Laki Mayit Meninggalkan Suami Mayit Meninggalkan Sudara Laki Laki Sekandung Satu Maka Bagian Pak Umar Seperempat Karena Ada Anak Atau Contoh Yang Lainnya Tadi Kalau Misalkan Umar Menikahi Janda Misalkan Atau Siapa Boleh Yang Menikah Janda Dan Sudah Punya Anak Menikah Dengan Seorang Janda Tapi Punya Anak Misalkan Namanya Ada 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 Orang Namanya Jum'ah Misalkan Kemudian Menikah Dengan Janda Ada Seorang Janda Sri Ini Janda Punya Anak Ini Berarti Suaminya Sudah Tidak Ada Ini Punya Anak Disini Namanya Misalkan Faiz Nah Kemudian Ibu Sri Meninggal Dunia Ibu Sri Meninggal Dunia Ini Suaminya Mayit Karena Mayitnya Punya Keturunan Meskipun Faiz Ini Bukan Anaknya Jum'ah Ini Kan Anak Tiri Tapi Mayitnya Memiliki Keturunan Maka Jum'ah Dapatnya Seperempat Sisanya Kasihkan Faiz Itu Nanti Kalau Misalkan Hartanya Empat Juta Berarti Seperempat Kali Empat Juta Berarti Satu Juta Tiga Juta Untuk Faiz Contoh Contoh Suami Yang Dapat Seperempat Berarti Dapat Seperempat Itu Entah Itu Anaknya Dia Atau Anak Dari Suami Yang Lainnya Berarti Ada Orang Laki-laki Menikahi Janda Atau Duda Menikah Dengan Janda Nah 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 Kalau Meliki Anak Kalau Yang Perempuan Meninggal Dia Dapat Seperempat Misalkan Tadi Contohnya Tadi Hartanya Empat Juta Berarti Seperempat Kali Empat Juta Berarti Satu Juta Sisanya Tiga Juta Untuk Anak Mayit Kalau Nanti Anak Laki-lakinya Dua Berarti Tiga Juta Bagi Dua Dan Seterusnya Ke Atas Tinggal Dibagi Laki-laki Itu Yang Pertama Suami Jadi Suami Ada Dua Bagiannya Furutnya Setengah Dan Satu Per Empat Setengah Itu Jika Tidak Memiliki Keturunan Tapi Kalau Ada Keturunan Dia Dapatnya Satu Per Empat Masyurul Muslimin Arsyadakumullah Yang Kedua Yang Akan Kita Kaji Adalah Bagiannya Ayah Ayah Disini Maksudnya Ayah Ayah Mayit Berarti Ayah 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 Mayit Ayah Kandung Ayah 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 Mayit Itu Furutnya Ada Satu Per Enam Terus Yang Kedua Dapat Sisa Yang Ketiga Digabungkan Seper Enam Plus Sisa Itu Bagian Ayah 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 Mayit Ini Berdasarkan Al-Quran Surat Anissa Ayat 11 A'udzubillahimina Syaitonirajim Wali Abawaihi Likulli Wahidim Minhum Masudus Ingkana Lahu Mimma Taroka Ingkana Lahu Walad Fa'illam Yakun Lahu Walad Wa Warisahu Abawahu Jadi Ayah Jika Misalnya Ayahnya Mayit Berarti Gambil Contoh Misalkan Ada Orang Misalkan Namanya Ada Orang Namanya Faukon Gitu ya Kemudian Punya Istri Sudah Meninggal Tapi Sebelum Tinggal Punya Anak Namanya Pak Jum'ah Ini Istri Kemudian Punya Keturunan Punya Anak Misalkan Anaknya Laki-laki Namanya Naufal Naufal Nah Ayahnya Mayit Nah Ini Berarti Ayahnya Mayit Ayahnya Mayit Berarti Faukon Faukon Disini Ayahnya Mayit Naufal Anaknya Mayit Istri Istrinya Mayit Pertama Ayah Dapat Seperti Enam Jika Mayit Memiliki Keturunan Berarti Ayahnya Mayit Pak Faukon Kita Lihat Mayatnya Punya Keturunan Punya No Val Berarti Ini kan Anaknya Mayit Maka Disini Pak Faukon Ini Dapat 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 Sepert Enam Kenapa Dapat Sepert Enam Ini Ada Keturunan Laki Laki Boleh Laki Laki Saja Atau Sini Ditambah Perempuan Satu Misalkan Namanya Rizki Rizki Kalau Tambah Perempuan Sama Tetap Masih Sepert Enam Karena Saratnya Ayah Dapat Sepert Enam Tadi Mayit Memiliki Keturunan Baik Laki Laki Saja Atau Laki Laki Dan Perempuan Maka Faukon Ini Bapaknya Mayit Dapat Sepert Enam Sementara Istri Karena Memang Belum Dibahas Ini Dapat Sepert Lapan Yang Disini Dapat Sisa Itu Dapat Sisa Sepert Enam Karena Ada Keturunan Ini Keturunan Laki Laki Saja Atau Laki Laki Dan Perempuan Sekarang Ayah Yang Dapat Sisa Ini Dari Sepert Nanti Kita Hapus Bagian Dapat Sisa Tinggal Ini Dihapus Nah Disini Dihapus Berarti Tidak Punya Keturunan Ini Faukon Ada Mayit Punya Bapak Mayit Punya Istri Kemudian Tapi Keturunannya Belum Ada Keturunannya Belum Ada Maka Automatis Faukon Dapat Sisanya Ini Bapaknya Mayit Dapat Sisa Karena Belum Ada Keturunan Kemudian Istrinya Mayit Bukan Sepert Lapan Disini Sepert Empat Istrinya Sepert Empat Karena Dada Keturunan Saratnya Dilihat Punya Keturunan Enggak Disini Punya Anak Atau Cucu Enggak Enggak Punya Berarti Ini Sisa Nah Sepert Empat Nah Kita Sekarang Yang Selanjutnya Adalah Seper Enam Plus Sisa Seper Enam Plus Sisa Itu Berarti Mayatnya Memiliki Keturunan Perempuan Saja Jadi Anaknya Pak Jumlah Ini Perempuan Satu Disini Perempuan Misalkan Namanya Misalkan Namanya Sofia Sofia Nah Ini Perempuan Maka Ini Tetap Tadi Karena Punya Keturunan Seperti Lapan Kemudian Faucon Yang Titik Fokus Kita Disini Bapaknya Mayat Ada Keturunan Perempuan Ini Seperti Enam Nanti Ada Sisa Plus Sisa Lagi Plus Sisa Lagi Sofia Anak Perempuan Satu Ini Dapatnya Setengah Setengah Seperti Sisa Seperti Lapan Jadi Nanti Sisa Ini Maksudnya Nanti Misalkan Sudah Diambil Oleh Sofia Setengah Diambil Seri Seperti Lapan Diambil Faucon Seperti Nampil Kalau Ada Sisa Baru Ditambahkan Ke Faucon Jadi Faucon Ini Nanti Bapaknya Mayat Dapatnya Dua Kali Seperti Enam Plus Setelah Diambil Tiga Orang Ini Diambil Anaknya Setengah Diambil Istrinya Seberlapan Sama Bapaknya Seberenam Ada Sisa Sisanya Ditambahkan Ke Bapaknya Mayat Itu Bagian Ayahnya Mayat Yang Ketiga Sekarang Kalau Kita Praktik Dari Suami Dan Ayah Berarti Kita Praktik Misalkan Contoh Yang Paling Atas Sekarang Kita Mencoba Praktik Misalkan Ada Ini Mayat Bu Sofiah Meninggal Dunia Berarti Bu Sofiah Ini Meninggalkan Suami Meninggalkan Anak Laki Laki Dan Meninggalkan Bapak Sebagaimana Salat Yang Tadi Ada Keadaan Keadaannya Yang Pertama Tadi Suami Suami Ada Keturunan Ada Keturunan Berarti Suaminya Seper Empat Bapaknya Mayat Ada Keturunan Berarti Satu Per Enam Sedangkan Reza Dapatnya Sisanya Sisanya Itu contoh Nanti ada Kalau misalkan Ada Orang Meninggal Dia punya Suami Punya Anak Punya Bapak Maka Suaminya Caranya Punya Keturunan Enggak Itu Nah Kalau Punya Keturunan Berarti Suaminya Dapat Seper Empat Bapaknya Dilihat Punya Keturunan Enggak Punya Berarti Dapatnya Seper Enam Kalau Nanti Misalkan Misalkan Contoh Yang kedua Tidak Ada Keturunan Kan Berubah Nanti Bagiannya Nah Ini Diubah Dihapus Berarti Ada Seorang Mayat Meninggalkan Suami Dan Bapak Suami Punya Keturunan Dengat Suami Kata kuncinya Punya Keturunan Apa Enggak Bapak Juga Sama Punya Anak Apa Enggak Disini Ada Keturunan Kebawah Enggak Enggak Ada Maka Dia Ngambil Yang Paling Besar Setengah Kemudian Pak Jum'ah Karena Tidak Ada Keturunan Tadi Bapak Bila Tidak Ada Keturunan Wawarissahu Abawahu Pak Jum'ah Dapat Sisanya Dapat Sisanya Berarti Sisa Itu Berarti Sama Dengan Setengah Nanti Kalau Hartanya 100 Juta Pak Sufian 50 Juta Sisa 50 Juta Untuk Bapak Mayit Wallah Labi Sobat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keturunan Keturunan